Halo Sobat Kampus, saat ini Anda sedang menyaksikan liputan khusus PKKMB Untirta bersama saya Nadila Alsadila. Mari kita simak berita pertama. Sudah menjadi rutinitas tahunan, Fakultas Teknik ikut memeriahkan dalam penjemputan mahasiswa barunya. Di sana sudah ada rekan kami yaitu Fahri. Silahkan Fahri. Halo Sobat Kampus, saat ini saya sedang berada di Fakultas Teknik dan saat ini juga saya telah bersama Ketua BM Fakultas Teknik. Ya baik, mungkin teman-teman semua, Untirta TV dan juga semua yang menonton pada kegiatan pada acara hari ini. Di sini saya Muhammad Gavar Padila, selaku Ketua BM Fakultas Teknik Untirta. Konsep yang kita pakai tentu selalu dari teknik sendiri, segala macam sesuatu itu ada SOP maupun hal-hal yang tertulis dan juga disepakati. Baik dari jajaran rektorat pun di kanat dan dengan teman-teman mahasiswa semua di KBM. Nah, untuk konsep sendiri, kita itu ada tiga goal point. Dimana tiga goal point utama ini yaitu kebanggaan, solidaritas, dan kekeluargaan. Itu kita tanamkan, tujuan utamanya adalah untuk bagaimana teman-teman mahasiswa semua pada hari ini, terutama mahasiswa baru, bisa kompak dalam menjalankan kuliah maupun bisa kompak dalam menjalankan kehidupan di kampus nanti. Oke, apa nih kak pesan dan kesannya untuk mahasiswa baru Fakultas Teknik? Oke, pesan dan kesan untuk mahasiswa baru Fakultas Teknik. Yang pertama dan paling utama adalah bagaimana kekeluargaan, solidaritas, loyalitas, dan juga kembangan terhadap teknik bisa ditanamkan. Dan teman-teman bisa saling menjaga satu sama lain. Tidak meninggalkan, bisa kompak dalam mata kuliah, bisa kompak dalam dunia kerja nantinya, bisa kompak dalam ikatan alumi, dan bisa membangun untirta terhususnya teknik. Fakultas Teknik Untirta lebih baik lagi, lebih maju lagi, bisa mendorong indikator-indikator yang menjadi sorotan ataupun dasar universitas, nama baiknya melambung. Fakultas Teknik melakukan penjemputan mahasiswa baru menggunakan pakaian warna hitam dan juga headband. Hal ini sudah menjadi budaya tahunan di Fakultas Teknik. Adapun jargon dari teknik sendiri ialah teknik bersatu tak bisa dikalahkan. Dalam penjemputan mahasiswa baru, teknik membawa mobil listrik sebagai bentuk apresiasi kepada mahasiswa teknik atas prestasinya. Tujuan dari penjemputan mahasiswa baru tahun ini ialah menumbuhkan rasa kembanggaan mahasiswa baru dan juga menjalin adanya silaturahmi. Gimana nih kesan dan pesannya buat ospek teknik ini kali ini? Kebetulan kita itu ospeknya daring. Nah selama daring kalau pesan dari aku sendiri, aku senang sih. Walaupun aku masih pengen banget dapat euforianya, jadi mungkin untuk tahun depan bisa lebih ditingkatkan lagi aja ya Kak? Iya jadi agak nyesel sebenarnya dapet daring soalnya agak gabut. Cuman seru kalau lihat streaming tuh kayaknya aktif-aktif semua dari teman-teman yang lagi luring. Terus kayak pengen dapet euforianya, akhirnya cuma bisa datang di akhir PKKMB ini. Demikian laporan dari saya, kembali ke studio. Terima kasih Fahri atas laporan Anda. Baik Sobat Kampus, berita selanjutnya datang dari Fakultas Pertanian yang juga ikut memeriahkan dalam penjemputan mahasiswa barunya. Yang akan dilaporkan langsung oleh Raga. Silakan Raga. Halo Sobat Kampus, saat ini saya sedang berada di tengah-tengah penjemputan mahasiswa baru Fakultas Pertanian yang berlangsung di Untirta, Sindang Sari. Dapat dilihat, kondisi di belakang saya terpantau sangat ramai. Dan mahasiswa baru Fakultas Pertanian ini sangat antusias untuk mengikuti penjemputan Mabah 2023. Dan di sini juga terdapat perahu dan orang-orang sawah yang menjadi ikon atau ciri khas dari Fakultas Pertanian ini sendiri. Lalu bagaimana dengan kondisi terkini? Berikut informasi selengkapnya. Oh iya, konsep yang sebelumnya dan sekarang juga gak tanah lebih jauh. Dan harapannya adalah, konsep di sini adalah kita menunjukkan eksistensi bahwasannya Fakultas Pertanian memiliki hal ini, alat-alat ini. Dan Fakultas Pertanian merupakan Fakultas yang dirasa memiliki ikon lah intinya untuk hal itu sih. Dan harapannya kedepannya bisa teman-teman di sini juga bangga menjadi Fakultas Pertanian itu sih. Badan eksekutif mahasiswa Fakultas Pertanian atau PAPERTA menyelenggarakan tradisi tiap tahunnya dalam rangka menyambut mahasiswa baru Fakultas Pertanian Utirta yang bisa dikenal dengan penjemputan Mabapaperta pada Rabu 16 Agustus 2023 yang bertempat di sekitar area kampus Utirta Sindang Sari. Kegiatan penjemputan mahasiswa baru Fakultas Pertanian dilaksanakan secara offline dengan diikuti terutama oleh mahasiswa baru dan seluruh program studi. Serta didampingi seluruh organisasi mahasiswa Utirta dan beberapa dosen hingga Kaprodi. Kegiatan penjemputan Mabapapapa ini dimulai dengan menyambut kedatangan Mabapapapa dari gedung auditorium untuk beriring-iringan menuju gedung Paperta dan dengan semangat menyurahkan jargon, musikalisasi pulsi, hingga orasi. Fakultas Pertanian mendemonstrasikan berbagai prodi di dalamnya, yaitu dengan semarak menampilkan identitas dan ciri khasnya masing-masing kepada mahasiswa baru. Di antaranya, prodi ilmu kelautan membawa Trisula Dewa Poseiton, prodi perikanan membawa bubu dan juga perahu, prodi teknologi pangan membawa sketsa peralatan laboratorium, dan lain sebagainya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk memperkenalkan Fakultas Pertanian Utirta terlebih kepada mahasiswa baru dan memperhatikan hubungan setiap angkatan di dalam keberagaman yang ada. Pokoknya kegiatan ini tuh seru banget, kalian gak bakal nyesel. Yang penting kalian jaga kesehatan, dan disini tuh kita banyak banget ilmu-ilmu baru yang gak pernah kita dapetin di SMK. Pokoknya kalian harus wajib banget disini. Kita tunggu disini ya! Jangan masuk perikanan! Jangan! Jangan! Demikian informasi yang saya laporkan kembali ke Nadila Kestudio. Baik Sobat Kampus, sebagai berita penutup datang dari Fakultas Kedokteran. Bagaimana kondisi di sana? Sudah ada Natasha, silahkan Natasha. Halo Sobat Kampus, saat ini saya sedang berada di lokasi penjemputan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran. Seperti yang Sobat Kampus saksikan, pada sore hari ini, di mana mahasiswa kedokteran tengah berkumpul untuk menjemput para mahasiswa baru dari Fakultas Kedokteran. Lantas, bagaimana proses kegiatan berlangsungnya penjemputan mahasiswa baru dari Fakultas Kedokteran di tahun 2023 ini berlangsung? Saat ini saya sudah bersama dengan koordinator lapangan dari pelaksana kegiatan penjemputan Maba Fakultas Kedokteran tahun 2023. Halo, selamat sore Kak Farhan Siudistira, bagaimana kabar Anda hari ini? Selamat sore Kak, Alhamdulillah sehat, sampai sekarang. Baik Kak, bertanya terkait dengan bagaimana konsep dari pelaksanaan kegiatan mahasiswa baru tahun 2023 ini dari Fakultas Kedokteran itu seperti apa ya Kak? Untuk konsep pada tahun hari ini, kita menggunakan ambulan sebagai simbol lambang dari kedokteran itu sendiri. Lalu juga kita menggunakan beberapa maskot, diantaranya ada maskot dari kedokteran itu sendiri, yaitu menggunakan Jazz Lab dan juga APD. Lalu dari Gizi menggunakan Jazz Lab Koki, dari ilmu keluargaan menggunakan Jazz, dari cabar olahraganya, lalu juga dari keperawatan menggunakan Jazz keperawatannya. Itu sih konsep yang menurutkan hari ini. Baik, kalau dilihat dari tahun sebelumnya menggunakan ambulans juga, kira-kira apa yang membedakan Kak dari tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang? Kalau yang membedakan pada tahun ini dan sebelumnya, mungkin dari masanya, dari masanya, dari seluruh angkatan pada hari ini itu hadir mengikuti penyebutan Maba dari Universitas ke Fakultas itu sendiri. Kalau untuk harapannya nih Kak, terkait dengan kegiatan ini untuk para Maba dari Fakultas Kedokteran itu apa? Mungkin harapannya untuk mahasiswa baru, Fakultas Kedokteran itu sendiri, mungkin bisa kuat sampai tamat dan juga bisa melahirkan gitu. Mahasiswa-mahasiswa kesehatan dan juga di bidang Gizi ataupun olahraga yang kompeten dan juga bisa membanggakan Indonesia. Seperti inilah situasi dari mahasiswa Fakultas Kedokteran yang sedang mempersiapkan pencumputan mahasiswa barunya. Mereka berjalan diiringi oleh ambulan dengan barisan yang dipimpin oleh maskot dari setiap program studi. Kemudian, ada sambutan dari para ketua organisasi mahasiswa untuk mahasiswa barunya. Halo, nama saya Muhammad Ardara Adiatma dari Ilmu Kolaragan Fakultas Kedokteran. Dan saya, Nabila Gizamar Dhani dari Fakultas Kedokteran, Jurusan Ilmu Kolaragan. Biasa dipanggil Allah, halo. Gimana sih ekspektasi dan realita kalian setelah mengikuti pencumputan Mabah dan Kedokteran kali ini? Ekspektasi saya sih dari tahun lalu tuh kan pernah viral tuh kan ya berpikiran bakal kayak gimana sih gitu kan. Dan gak pernah mikir kalau bakal seseru ini gitu, bakal seseru ini dan Alhamdulillah acaranya sekarang lancar, gokil banget. Dan dari Fakultas Kedokteran gak nyaka banget dijemput pake mobil ambulan kayak ih seru banget gitu. Cukup sih dari saya? Ya hampir sama sih, cuma kalau dari saya hampir mirip tadi kayak yang Lala sebutin. Saya malah berpikir kalau nanti yang Mabah-Mabah ini bakal dibukain bajunya segala, disuruh push up segala atau lari-lari. Ternyata kating-katingnya malah ngerangkul, apalagi dari Fakultas Kedokteran itu ngerangkul dan ngajak gitu kan. Karena di sana juga diajarin kekeluargaan gitu. Itu seru banget buat hari ini gitu. Demikian proses penjemputan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran berlangsung. Saya Natasha Devani Azra melaporkan kembali ke studio. Demikian laporan liputan khusus BKKMB Untirta tahun 2023. Saya Nadila Alsadila beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan jangan lupa saksikan terus berita selanjutnya hanya di kanal Youtube Untirta TV. Terima kasih. 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 Terima kasih.